Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu dan selamat siang Selam sejahtera untuk kita semua Hari ini saya diberi sesi untuk ISSN online untuk jurnal baru ISSN itu sebenarnya ada 8 digit angka Bapak Ibu Ini yang disingkatan ISSN diberikan kepada karya berlanjut oleh jaringan ISSN ISSN ini merupakan nomor identitas Tidak ada kaitannya dengan isu terbitan Bukan merupakan bukti hukum kepemilikan hak cipta Suatu terbitan atau isinya Dan bukan pula suatu perizinan terbitan suatu berkala Apa manfaatnya? Yang pertama itu memudahkan identifikasi terbitan berkala Kemudian mempermudah pengelolaan administrasi pengadaan terbitan berkala Kemudian terbitan berkala dari ISSN itu dapat terindeks oleh database pengindeks nasional maupun internasional Kemudian syarat akreditasi jurnal nasional Nah, sesuai dengan peraturan menristek dikti Bapak Ibu Bahwa tentang akreditasi jurnal ilmiah Pasal 4 ayat 1 bahwa Memiliki jurnal kita itu harus memiliki nomor seri standar internasional secara elektronik Atau E-ISSN dan pengenalan objek digital atau DOI Bagaimana perlayanannya Bapak Ibu untuk mendaftar? Yang pertama kita mengisi form ISSN di sini Di web ISSN-nya itu pdilip.co.id Kemudian melengkapi metadata terbitan Kemudian mengunggah berkas persyaratan Nanti diverifikasi oleh petugas pdilip Kemudian membayar biaya registrasi ISSN Selanjutnya mengunggah bukti pembayaran Jika valid akan diverifikasi bukti oleh petugasnya Dan terakhir menerima nomor SK ISSN Nah Di sini Untuk registrasinya itu ISSN pdilip.co.id Kita klik saja Formulir permohonan ISSN baru Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan Tampilannya seperti ini Jadi tuliskan nama terbitannya Jurnalnya Jurnal apa namanya Ini harus sesuai dengan Nama terbitan yang ada di jurnal online Bapak Ibu Kemudian sinopsisnya apa Misalnya kita isi di sini Jurnal Misalnya saya di jurnal daya matematis Deskripsi singkatnya Begitulah ceritanya Kemudian apa institusi Siapa institusi pengelolanya Kemudian URL situs terbitannya Kemudian kontaknya namanya siapa Kemudian kita isi alamat institusinya Kemudian alamat email, telepon, penerbit Frekuensi terbitan Kalau dua kali jurnal online kita terbit dua kali dalam setahun Maka kita pilih enam bulanan di sini Kemudian edisi mulai berlaku kapan Misalnya tahun 2020 Kemudian media terbitannya Nanti kita pilih di sini Di sini ada cetak dengan online Kita pilih online saja Kemudian kategori Keilmuannya Mau pendidikan atau tergantung dari Jurnalnya Bapak Ibu Kemudian kunci dinamisnya Nanti di sini Nanti dilihat di sini Di kunci dinamisnya Sebentar saya perlihatkan Nah setelah semua diisi permohonan tadi Bapak Ibu Itu selanjutnya muncul Seperti ini di web kita Di Google itu Ini harus dicatat nomor ID-nya Dengan Kata sandinya Untuk akses masuk dalam Di SSN online Di sini Oke Nah setelah masuk tadi di Nomor ID Masukkan dengan nomor Password-nya Akan ditampilannya Akan seperti ini Bapak Ibu Jadi Nanti di upload burkas Pendaftarannya Seperti Surat permohonan lembaga Kemudian sampul depannya Daftar isinya Dan dewan redaksi Contohnya itu Seluruh berkasnya itu Bentuk PDF Maksimal 1 MB Nah Kalau kita memilih di File kita Akan menemukan Ungga berkas data Seperti ini Bapak Ibu Jadi tidak usah tunggu Sampai Loading-loading begini Kalau sudah ada Tanda selesai begini Itu tutup saja Bapak Ibu Kita lanjut upload Yang berkas yang lain Oke Tentu menandakan Sudah terunggah Nah Syarat terbitan Untuk pengajuan SSN itu Tadi saya sudah jelaskan Yang Ini Untuk permohonannya Bapak Ibu Jadi Surat permohonan tadi Itu Surat resmi Dari penanggung jawab terbitan Berkala suatu organisasi Atau lembaga berbadan hukum Ini Memiliki Kop lembaga Identitas pengelola Identitas terbitan Ketakatan berkas Dan Dilampirkan penyesahan Dari pimpinan Contohnya Seperti ini Harus disahkan oleh Lembaga yang Berbadan hukum Kemudian Halaman covernya Ini contohnya Bapak Ibu Itu harus sama Dengan Heedernya Yang ada Di web jurnal kita Kemudian Daftar isinya Daftar isinya Di upload itu Minimal 5 artikel Dan ini Seharusnya sudah Diisi juga Di halaman Web jurnal kita Oke Kalau Ini contohnya Kemudian Halaman Dewan redaksi Nah Yang informasi yang Penting Dewan reaksi itu Biasanya Kalau bisa Penerbitnya Kemudian Alamat Penerbitnya Siapa Dimana Kemudian Frekuensi Terbitnya Kemudian Tahun pertama Terbitnya Kemudian Bahasa Penerbitannya Ya ini ya Contohnya ini Jurnal Tekno Sains Ini contohnya Bapak Ibu Nah Nah Selanjutnya yang di upload Adalah bukti pembayaran Nah Sebelum mengupload Bukti pembayaran Itu biasanya Petugas PD Itu Memverifikasi Terlebih dahulu Yang sudah di upload Tadi yang Sampulnya Daftar isinya Nanti setelah Diverifikasi Maka di akun kita itu Akan muncul Silahkan bukti Bukti pembayaran Nah Untuk pembayarannya itu Administrasinya itu Sebesar 200 ribu Bapak Ibu Dimohon untuk Tidak melakukan Pembayaran Sebelum ada Notifikasi dari Verifikatornya Silahkan Dikirim Ditransfer Lewat My Banking Atau di ATM Dan Disimpan buktinya Kemudian Diupload Di akun tadi Nah setelah Pasca Registrasi Kita tunggu Bapak Ibu Nanti akan Data Data bibliografi Terbitan berkala itu Dapat diakses Melalui situs ISSN online Pdlipi.go.id Dan ISCD Kalau di Internasional itu Data jurnal kita Dikirim ke ISSN ITC Melalui database Virtual Itu juga Data kita Dapat diakses Malay portal ISSN .org Nah Cara mengeceknya Setelah Semua Selesai Kita upload Kita Mengklik Daftar ISSN Yang diterbitkan Kalau muncul Nama jurnal Kita disini Kemudian Nomor ISSN Tanggal berapa Di ISSN Nah Biasanya Ada ISSN Yang tidak valid Banyak Teman-teman Pengelola jurnal Kita kunjungi Saja Untuk Forum Validation Di Web ini Kita Klik Kodenya Misalnya ISSN Kita disini Kalau Tercentang Hijau Disini Berarti Valid ISSN Tapi Kalau Misalnya Tanda kali Berarti ISSN Tidak valid Setelah Menerima ISSN Kemudian Biasanya Banyak Teman-teman Pengelola Bertanya Bahwa Apa 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 Saja Yang Harus Dilakukan Jika Ada Perubahan Terbitan Berkala Apakah Harus Dilaporkan Ke LIPI Atau Tidak Jadi Kalau Misalnya Bapak Ibu Perubahan Minor Saja Itu Tidak Perlu Mengganti SSN Tapi Kalau Perubahan Mayor Itu Wajib Diganti SSN Perubahan Minor Itu Yang Dimaksud Yang Tidak Perlu Diganti Itu Seperti Perubahan Frekuensi Terbit Pada Judul Terbitan Berkala Perubahan Nama Lembaga Dan Perubahan WRL Itu Tidak Perlu Diganti SSN Contohnya Perubahan Mayor Misalnya Mengubah Menghapus Atau Menambah Perubahan Pada Lima Kata Dari Judul Utama Misalnya Ini Contohnya The Best Bit And Breakfast In The World SSN Pertamanya Itu 1057 5472 Setelah Diubah Maka Diberikan Lagi Menjadi The Best Bit And Breakfast In England Scotland And Wallet Nah Itu SSN Barunya Ini Contohnya Kalau Misalnya Dan Yang Lain Kalau Misalnya Perubahan Minor Misalnya Bapak Ibu Variasi Ejaannya Singkatannya Angkanya Senyawanya Dan Lain Kalau Tempat Publikasinya Perubahan Kata Itu Tidak Perlu Diubah Dalam Pengurusan SSN Contohnya Perubahan Minornya Itu Bapak Ibu Ini Misalnya Perubahan Dalam Urutan Judul Saat Judul Diberikan Lebih Dari Satu Bahasa Pada Sumber Informasi Utama Judul Yang Dipilih Titel Profil Nya Juga Sebagai Judul Para Misalnya Ini South African Medical Journal Para Titelnya Itu Ini Yang Menjadi Judul Utama Di Bali Nah Itu Perubahan Minor Jadi Tidak Perlu Diubah SSN Ya Saya Kira Itu Bapak Ibu Untuk Online Selainnya Masih 7 menit Lagi Pak Ya Ya Bu Cynthia Masih 7 menit Lagi Masih lama Oh ya Masih 7 menit Lagi Masih lama Masih lama Oh ya Langsung Saja Misalnya Ini kelihatan ya Ya Kelihatan Pak Iya Bapak Ibu Bisa Diklik Di sini Di SSN Ini Formulir Permohonan SSN Baru Ya Ini Langsung Kita Nama Terbitannya Di sini Misalnya Kita Saya langsung Contohnya Daya Matematis Jurnal Inovasi Matematika Misalnya Kemudian Sinopsisnya Kita Deskripsi singkatnya Kita Biasanya Copy Aja Misalnya Yang ada Di Contohnya Itu Misalnya Ini Kita Deskripsinya Ini Misalnya Kita Kita Bisa Meng-copy Ini Ya Kemudian Ya Kemudian Institusi Pengelolanya Misalnya Universitas Negeri Makassar Situsnya Pak Layarnya Masih yang Lama Ya Masih yang Lama Ya Baik Yang ini Ya Misalnya Ini Nama Terbitannya Kemudian Sinopsisnya Ini Institusi Pengelolanya Kemudian Situs Terbitannya Nanti Kita Copy Ini Bapak Ibu Ke Sini Kemudian Kontak Nama Siapa Penanggung jawabnya Misalnya Penanggung jawabnya Kemudian Alamat Institusinya Misalnya Di D Nah Kemudian Alamat Mailnya Bisa kirim Misalnya Mail Ini Bisa diisikan Mail Jurnalnya Jika ada Bapak Ibu Misalnya Daya Smart Oke Kemudian Teleponnya Misalnya 041 Nomor Handphonenya Disini Kemudian Kita Pilih Ini Tidak Boleh Kosong Bapak Ibu Frekuensi Terbitannya Ini Kalau Dua Kali Dalam Satu Kita Pilih Enam Bulanan Edisinya Kapan Mulai Berlaku Misalnya Jurnal kita Mulai 2020 Kemudian Pilih Media Terbitan Nah Disini Kan Ada Dua ISSN Mau Cetak Atau Online Kita Pilih Online Kemudian Kategori Keilmuannya Disini Ada Misalnya Kita Pilih Disini Misalnya Matika Isi kombinasi Angka Kita Bisa Lihat Disini Akan Muncul Kunci Kinami Disini Kita Copy Ini Bapak Ibu Kesini Kesini Tinggal Dua Menit lagi Ya Pak Ya Setelah itu Baik Saya membaca Ketua yang berlaku Kita simpan Yang akan muncul Seperti ini Bapak Ibu Jadi, silakan kita login, misalnya 158-838-7189, passwordnya 432-857. Kita bisa masuk sini. Nanti di sini langsung muncul dokumen yang kita plus seperti di saat saya tadi. Jadi, kita pilih surat permohonan lembaga, sampel depan, daftar di manjelaksi. Misalnya kita choose ini. Akan muncul kita upload masing-masing ini, Bapak-Ibu. Kemudian simpan. Dan nanti akan diverifikasi oleh verifikator di PDI LIPI. Saya kira itu dari saya, Bu Cynthia. Ya, Pak Ramlan. Ya, makasih ya Pak Ramlan ya yang udah berbagi tentang pengurusan ISSN secara online. Baik. Ya, Bapak-Ibu. Makasih Pak Ramlan. Ya, Bapak-Ibu kita berikan aplaus dulu ya buat Pak Ramlan. Sama-sama. Ya, makasih Pak. Ya, Bapak-Ibu kalau misalnya... Waalaikumsalam, Pak. Ya, Waalaikumsalam, Pak. Misalnya kalau ada pertanyaan untuk Pak Ramlan, Bapak-Ibu bisa menyampaikan lewat forum saja ya. Ada alamat link-nya ini, pertanyaan bisa disampaikan di sana. Jadi Pak Ramlan akan menjawabnya mungkin nanti sore atau besok. Ya. Ya. Ataupun kalau Pak Ramlan berkenan, ada nomor HP Pak Ramlan bisa berbagi. Nanti bisa ada chatting pribadi lah untuk pertanyaan soal pengurusan ISSN ini ya. Bisa. Ya, makasih ya Pak Ramlan ya. Sama-sama Bu Cynthia. Ya. Selamat teman-teman semua. Ya, makasih Pak. Sampai jumpa.